Pemberita membidik investor Timur Tengah berinvestasi di Indonesia mengingat peluang merauk investasi dari sejumlah negara Timur Tengah terbuka lebar. Pasalnya dengan populasi penduduk yang sedikit, negara-negara Timur Tengah memiliki dana yang berlimpah. Peluang merauk investasi dari negara-negara Timur Tengah untuk berinvestasi di Indonesia sangat terbuka lebar. Pasalnya dengan populasi penduduk yang sedikit, negara-negara Timur Tengah memiliki dana yang melimpah. Menko para ekonomian Darmin Nasution mengatakan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah mempunyai hubungan secara kultural, sehingga menjadi dasar untuk menjalin kerjasama ekonomi. Menurut Darmin, pembicaraan dengan investor Timur Tengah memang lebih mengarah pada pembangunan infrastruktur dan lembaga keuangan. Tidak hanya itu, investor Timur Tengah juga tertarik untuk melakukan pembangunan kilang minyak di Indonesia. Terlebih lagi, pembangunan kilang minyak menjadi arahan Presiden Joko Widodo agar segera dibangun dalam waktu dekat. Jangan lupa, jangan lupa di Timur Tengah itu selalu ada misalnya Abu Dhabi Investment Authority, Qatar Investment Authority, wih tuduhnya banyak. Nah, kita sudah ketemu, kita sudah duduk, one on one, untuk mengucarakan apa saja yang bukan sekedar potensi, proyeknya apa saja yang kita punya, kita sudah presentasikan satu persatu. Selain dengan dunia usahanya, itu juga ada. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan tren investasi negara Timur Tengah di Indonesia, khususnya Uni Emirat Arab, meningkat, walaupun secara nilai masih relatif lebih kecil dibandingkan negara lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan. Realisasi investasi Uni Emirat Arab di Indonesia pada semester pertama 2015 sebesar 13,61 juta dolar naik dibandingkan investasi pada semester pertama 2014 sebesar 1,57 juta dolar. Nilai realisasi investasi Uni Emirat Arab secara keseluruhan periode 2010 hingga semester pertama 2015 mencapai 107,4 juta dolar di luar sektor keuangan dan hulu migas. Sedangkan nilai realisasi investasi kawasan Timur Tengah di Indonesia periode 2010 hingga semester pertama 2015 sebesar 440 juta dolar Amerika di luar sektor keuangan dan hulu migas. Investasi tersebut terdiri atas 235 proyek yang menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja langsung. Dalam lima tahun terakhir, nilai realisasi investasi kawasan Timur Tengah di Indonesia tumbuh rata-rata 49 persen per tahun. Anggiak Semuardaya, Hari Yadi Jamal, Berita 1, Jakarta